Bahwa pendidik bekerja berdasarkan alat berikutnya. Alkah dari Media Indonesia, ini untuk penegasan aja Pak dari kapan pendidik sudah menyidik kasus ini. Mungkin dalam hitungan bulan atau hitungan tahun sudah mendalami kasus ini. Dan bagaimana nantinya ketika publik menilai ada politisasi dibalik pendidikan ini dan penetapan tersangka TTR ini. Bagaimana sikap pendidik berespon? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa pendidik bekerja berdasarkan alat berikutnya. Itu yang perlu dikansbawai. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan seberasangka. Saya ulangi, tidak memilih atau memilih siapa pelakunya. Sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup. Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak Oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin satu tahun. Dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga minta penghitungan berhubungan uang negara. Juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama, karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana. Kita sudah tahap penyidikan. setahun, artinya kalau penyidikan itu sebelum itu. Saya tidak punya data ini mulai kapan, tapi yang pasti subsistem daripada penyidikan adalah penyelidikan. Itulah tahap yang telah diatur dan ditutupkan dalam uang. Yeah, cukup ya? But try. Di biwak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi.